Pemerintah Kabupaten Moro Jampi mengurungkan niat untuk mengembalikan belajar-mengajar secara tetap muka. Dengan kondisi udara yang belum membaik, di Sdikbud Moro Jampi kembali memperpanjang pembelajaran secara daring selama 3 hari ke depan. Kondisi kebut asap di Kabupaten Moro Jampi hingga saat ini masih berisiko terhadap kesehatan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah setempat terpaksa kembali memperpanjang masa pembelajaran secara daring di setiap sekolah. Selama 3 hari ke depan, terhitung 9 sampai 11 Oktober mendatang. Kebijakan ini telah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, sekolah dasar hingga sekolah mendengar pertama negeri dan swasta yang tersebar di seplas kecamatan. Pembelajaran secara daring di Moro Jampi telah berlangsung pada 2 Oktober lalu. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jampi Firdaus mengatakan, Distrikbud akan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran secara daring agar penerapan pembelajaran jarak jauh ini tetap efektif. Masih dilaksanakan secara daring. Kami pantau terus perkembangan tiap hari melalui dinas lingkungan hidup. Dan hari ini untuk kondisi udara juga sangat tidak baik. Kepala sekolah diimpau untuk mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan, yakni guru tetap masuk sekolah meski di tengah kondisi udara yang belum membaik. Dan para guru kembali diingatkan untuk tetap menggunakan masker selama berada di luar ruangan. Terima kasih telah menonton!